Halo, jumpa lagi di channel 5 and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal penyetaraan reaksi redox, materi kimia, kelas 12 semester 1. Pakai cara atau metode bilangan oksidasi. Dan ini ada 10 soal, tapi saya bagi jadi 2 part ya, 2 bagian. Di video ini, A sampai E, nanti di video lanjutannya, F sampai J. Langsung aja saya mulai ya. Yang A, Zn tambah HNO3, menghasilkan ZnNO32, tambah NH4NO3, tambah H2O. Oh iya, saya kasih juga ya, apa ya, istilahnya step-step atau tahapan untuk penyetaran reaksinya ya. Mudah-mudahan bisa membantu itu. Langkah pertama, udah pastilah kalau metodenya bilangan oksidasi, yang pertama dicari adalah biloksnya ya. Harus sudah kuat itu ya. Zn ini kan sendirian nih, unsur bebas namanya 0. Kita tahu H itu plus 1, O itu min 2, tapi O-nya ada 3, berarti min 6 ya. Hnya plus 1, berarti N-nya kan harus plus 5, supaya 0. Lalu, ZnNO32, ingat bahwa NO3 itu min 1. Jadi kalau ada 2, berarti total negatifnya min 2. Maka supaya 0, Znnya harus plus 2. Nah, trik lagi, kalau di kiri ada NO3, di kanan ada NO3, walaupun dia mau dikurung berapa kek, kurung 1, kurung 2, kurung 3, kurung 4, tetap aja, akan sama. Ya, jadi ini pasti di sini dia plus 5, min 2. Itu ya, pasti sama dengan yang di kiri. Nah, NH4NO3 harus hati-hati juga, jadi biar enak, ini sebenarnya diionkan saja dulu. NH4NO3 jadi NH4 plus, tambah NO3, min. Nah, baru dibongkar masing-masing. Ini, H itu kan plus 1, kalau ada 4 jadi plus 4. Berapa tambah 4 supaya plus 1? Min 3. Jadi di sini min 3 plus 1. Di NO3 min, caranya juga sama. Min 2 kali 3, min 6. Berapa kurang 6 supaya min 1? Plus 5. Plus 5, min 2. Jadi NO3 itu sama juga kan dengan yang di kiri kan? Jadi selama di NO3, mau dia dikurung, mau dalam senyawa, apa aja campurannya pasti akan menghasilkan biloks yang sama ya. H2O familiar plus 1, min 2. Udah, kita tinggal cek yang berubah itu. ZN, ZN. Terus ada N ini dengan N yang di sini. Ya, jadi hati-hati, jangan N yang sama-sama plus 5 harus yang berubah ya. ZN dari 0 ke plus 2. Berarti naik. Atau oksidasi 2 elektronnya. Nah, N ini dari plus 5 yang ke min 3. Ini plus 5 ke min 3. Berarti ini kan turun ya. Secara garis berhilangan ini turun 8 elektron. Nah, lalu kita eliminasi elektronnya. 8 kali 1 aja. Yang 2-nya kali 4. Supaya sama-sama 8. 4 dan 1 ini kita jadikan koefisien. ZN kena kali 4 ya. Jadi 4 ZN. HNO3-nya kena kali 1. ZN NO32-nya kena kali 4. Jadi jadi koefisien ya. Perkaliannya itu ya. NH4-NO3-nya kali 1. H2O-nya kan nggak kita ganggu tadi. Jadi tulis ulang aja. Nah, ini jelas belum setara. Ya, jadi kita setarakan atom selain O dan H dulu. ZN udah sama-sama 4. Ini N nih. N di kiri 1. N di kanan kalau diperhatikan. Di sini dia ada dikurung 2. Tapi kali 4. Berarti 8 kan. Di sini ada 1. Ada 1. 2. Jadi totalnya ada 10. Sementara di kiri cuma 1. Maka, yang di kiri kita harus kali 10 koefisiennya. Supaya jumlah N-nya sama. 4ZN NO32 tambah NH4NO3 tambah H2O. Nah, step terakhir itu kita setarakan O dan H-nya melalui H2O. Ini udah kebetulan H2O-nya udah ready ya. Tinggal hitung jumlah H saja nih. Di sini kan udah jelas H-nya 10. Di sini sudah ada 4. Berarti berapa lagi butuh? 6 kan? 6 itu berapa kali 2? 3. Jadi hasil akhirnya adalah 4ZN tambah 10 NO3. Menghasilkan 4ZN NO32. Tambah NH4NO3. Tambah 3 H2O. Selesai ya. Untuk soal yang pertamanya. Yang bagian A. Coba lagi untuk bagian berikutnya ya. Yang B ada KI. Tambah H2SO4. Menghasilkan K2SO4. Tambah I2. Tambah H2S. Tambah H2O. Lagi. Biloks ya. K plus 1 karena golongan 1. Berarti I-1. H plus 1 tapi ada 2 jadi plus 2. O min 2 ada 4 jadi min 8. Maka S-nya plus 6. SO4 di kiri ini ada. Di kanan juga ada SO4. Pasti polanya akan sama. Plus 6 min 2. K golongan 1. Ini kan K-nya jadi plus 2. O-nya min 8. Sama kan dengan yang di kiri. I2 itu unsur bebas sendirian ya. 0. H2S. H plus 1. Kalau ada 2 berarti plus 2. Supaya 0. S-nya min 2. H2O familiar. Plus 1 min 2. Oke. Yang berubah jelas. I ya. I sama S nih. I yang ini. Kesini. Dengan satu lagi si S-nya ya. S yang ini. Tapi yang ke sini. Yang biloksnya berubah deh. Sudah kita hitung. Lalu step kedua. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks. Yang merubahkan I. I di kiri 1. I di kanan 2. Nah ini belum setara. Jadi step pertama kali 2 dulu di sini. Supaya jumlah I-nya setara. Gitu ya. Lalu perubahannya ini jadi min 2 ke 0. Harusnya kan I-nya kan 1-nya min 1. Kalau ada 2 berarti min 2 kan. Artinya ini naik. 2 elektron. Oksidasi dia. S-nya udah dari plus 6 ke min 2. Turun. 8 ya. 8 elektron. Kali silang aja. 2 kena kali 4. 8 kalikan 1. 4 dan 1 ini kita jadikan koefisien. Ki-nya kena kali 4. Dia udah ada koefisien 2 ya. Jadinya 8 Ki. H2 S4-nya kali 1. H2 S4-nya kan kita gak ganggu. Jadi tulis ulang aja. I2-nya kena kali 4. H2 S-nya 1. H2 O-nya gak diganggu. Oke setara kan. Nah ini udah ya. Kita udah eliminasi elektronnya. Setara kan jumlah atom selain O dan H. Ini udah kelihatan jelas itu K. K di kiri ada 8. K di kanan ada 2. Berarti jelas kita kasih koefisien 4 di K2 S4 kan. Saya tulis step by step ya. Ini jadi 4 K2 S4 tambah 4 I2. tambah H2 S tambah H2 O. Lalu masih ada selain O dan H ada S-nya. Di sini S-nya 4. Di sini 1. Artinya S-nya ada 5 kan. Sementara di sini cuma 1. Ganti lagi. 8 Ki kita kasih koefisien 5. Supaya jumlah S-nya sama. 4 K2 S4 tambah 4 I2 tambah H2 S tambah H2 O. Oke. Udah setara semua selain O dan H ya. Yang terakhir yang paling gampang dilihat H. 5 kali 2 kan 10 nih. Di sini udah ada 2. Kita nggak ganggu lagi koefisien di H2 S. Karena kalau kita ganggu nanti S-nya berubah. Jadi tetap dia. Artinya butuh 8 lagi kan. 8 itu berapa kali 2? 4. Nah itu auto balance ya. O di kiri itu 5 kali 4, 20. O di kanan 16 tambah 4, 20. Udah. Setara ya yang B. Lanjut lagi yang C. Cus tambah HNO3 menghasilkan CUNO32. Tambah S tambah NO tambah H2O. Mulai dengan biloks. S itu golongan 6 berarti min 2. Maka CUNya jadi plus 2. H itu plus 1. O itu min 2. Tapi ada 3 jadi minus 6. Maka N-nya harus plus 5. Supaya 0. Ingat tadi soal nomor berapa. NO3 itu min 1. Jadi kalau ada 2. Minus 2 kan totalnya. Maka CU-nya jadi plus 2. NO3-nya pasti sama dengan yang di kiri. Plus 5 dengan minus 2. Itu udah pasti ya. Sendirian 0. O min 2. N plus 2. H2O sudah familiar. Beres ya. Tinggal lihat yang berubah. Ini S ya. Dengan ini. Oke. Dari min 2 ke 0. Jumlahnya sama-sama 1 ya. Udah 1 semuanya ya. S di kiri dan kanannya. Berarti ini naik 2 elektron. Sedangkan N-nya yang ini ya. N yang plus 5. Menuju N yang plus 2. Turun. 3 elektron. Udah. Tinggal eliminasi. 3 kali 2. 2 kali 3. Jadikan koefisien ya. 3 C U S. HNO3-nya kena kali 2. C U. NO3-nya. Nggak kita ganggu. Biarkan saja. S-nya kena kali 3. NO kena kali 2. H2O-nya kita tidak ganggu. Setarakan jumlah atom selain O dan H. Yang terlihat jelas itu C U. C U di kiri 3. C U di kanan cuma 1. Maka 3 C U S. Tambah 2 HNO3. Nah disini kita kasih kali 3. Supaya jumlah C U-nya sama. S-nya juga udah jadi sama kan. Oke. Ada lagi. N-nya. N sama-sama 2. Eh sorry. N di kiri 2. Di kanan banyak ini ya. Jadi kita harus ubah ini. Koefisien 2-nya ini nggak cukup. Gitu ya. Karena N disini cuma 2. Tapi N disini sudah 2. Nah disini ada 2 kali 3. 6. Jadi N-nya ada 8. Sementara di kiri cuma 2. Artinya koefisien 2 ini kita ganti. Kita sesuaikan. Boleh seperti itu? Ya boleh. 8 HNO3 jadinya ya. 3 C U NO32. 3 S tambah 2 NO. Tambah H2O. Lalu selain O dan H itu udah aman semua. C U aman. S aman. N sudah aman. Tinggal yang paling gampang dilihat tuh H. Ada 8. Di kanan masih 2. Ya tinggal kita kali 4. Kalau otomatis reaksinya jadi setara. Yang dadu. HNO3 tambah HI menghasilkan NO2 tambah I2 tambah H2O. Ini mirip lah dengan yang tadi-tadi ya. HNO3. Harusnya udah jadi hapal ya. H plus 1. I min 1. O min 2. Kalau ada 2 min 4. Supaya 0 N-nya harus plus 4. I2 unsur bebas. I2 unsur bebas 0. H2O sudah familiar sekali. Udah tinggal cek yang berubah kelihatan jelas. Di sini ada N. Dari plus 5 ke plus 4. Artinya turun 1 elektron. Nah di I ini harus hati-hati juga. Nah jadi step ini ya. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks. Karena I-nya berubah biloksnya. Jadi kita harus setarakan jumlahnya. Karena kebetulan gak sama. Artinya kita kasih koib disini 2. Maka perubahannya pun jadi min 2 ya. Min 1 kali 2. Min 2 ke 0. Naik. 2 elektron. Yang 2 kali 1. Yang 1 kali 2. Udah tinggal ikuti. 2 HNO3. Tambah HI-nya sudah ada koefisien 2 ya. 2 HI. NO2-nya kali 2. 2 NO2. Tambah I2. Tambah. H2O. Jumlah atom selain O dan H. N-nya sama-sama 2. Sudah I sama-sama 2. Tinggal H dan O-nya ya. Ini berarti tinggal H saja ya. H disini 2. H disini 2. 4 totalnya. Sementara disini. Sementara disini cuma 2. Sudah. Berarti udah langsung ketahuan jawabannya. 2 HNO3. 2 HNO3 tambah 2 HI. menghasilkan 2 NO2 tambah I2. Nah kita kasih disini koefisien 2. supaya H-nya jadi sama-sama 4 di kiri dan kanan. O-nya udah auto 6 di kiri dan kanan ya. Setara juga yang dadu. Nah yang E yang terakhir untuk part ini. Untuk bagian ini. HGS tambah HNO3 tambah HCL. Menghasilkan HGCL2. Tambah NO. Tambah S. Tambah H2O. S itu dalam senyawanya dia min 2. Berarti HG-nya plus 2. Ini tadi udah berapa kali diulang ya. HNO3. HCL H plus 1. CL min 1. Karena CL min 1. Jadi kalau ada 2 min 2. Maka HG-nya plus 2. O min 2 N plus 2. S 0. Plus 1 min 2. Cek yang berubah si S ya. Ini. Dari min 2 ke 0. Naik. 2 elektron. Lalu yang N ya. Dari plus 5 ke plus 2. Turun. 3 elektron. Oke. Tinggal eliminasi elektronnya. 3 kali 2. 2 kali 3. Berarti 3 HGS. Tambah. 2 HNO3. HCL kita gak ganggu. HGCL2 juga kita gak ganggu. NO kena kali 2. S kena kali 3. H2O belum diganggu. Setarakan selain O dan H. Yang jelas. Saya bisa lihat. HG di kiri 3. HG di kanan 1 kan. Maka langsung aja. Kasih koefisien di kanannya ya. Ini jadi 3 HG. HGCL2. 2 NO. 3S. H2O. Oke. Langsung mana lagi yang kelihatan. Nah. Langsung jadi. Karena kita kasih kali 3. Ini tadi HGCL2 nya. CL nya jadi 6. Sementara CL di kiri cuma 1. Kita kali 6 yang di kiri. 3 HG S. 2 HNO3. 6 HCL. 3 HGCL2. 2 NO. 3 S. H2O. Lalu. Otomatis tinggal hidrogen kan. Disini ada 2 ya. Hati-hati. Disini ada 6. Berarti total H nya 8. Kanan cuma 2. Tinggal kasih kali 4. Disini. Udah. Setara ya. Oke. Selesai ya. Part 1. Bagian 1. Penyitaran reaksi redox. Kelas 12. Metode atau cara bilangan oksidasi atau bilox. A sampai E. F sampai J nya. Di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Bisa dipahami. Berguna buat kalian yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Saya cuma niat bantu saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.